Saksi kunci hingga saksi masyarakat di sekitar TKP diperiksa, kemungkinan masih jauh dari harapan. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Oke, mari kita lanjut. Saksi Yoris Raja Amarullah, Muhammad Ramdanu alias Danu dan Yosef Hidayah alias Yosef Subang paling sering diperiksa kasus pembunuh ibu dan anak disubang oleh pihak penyidik kepolisian. Namun meski Yoris, Danu dan Yosef sering diperiksa namun belum tentu mereka yang akan dijadikan tersangka kasus pembunuhan Subang. Tentu saja pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak disubang yang berlarut-larut menyebabkan akan banyak korban dan tumbal pada tahap selanjutnya bila tersangka ditangkap. Siapa yang akan menjadi tumbal? Meski polisi menyebut hati-hati, seperti dikatakan Kabit Humas Pol Dajabar Kombes Pol R.D. Acaniago dengan lantang menyebut tidak ada kesulitan tapi polisi hati-hati mengungkapnya karena menyangkut hak asasi manusia. Namun pendapat itu di mata pengamat dan pakar hukum bahwa sebetulnya polisi itu kesulitan untuk mengungkap siapa pembunuh ibu dan anak disubang. Di balik kesulitan itu memang ada hal yang tidak pas di awal-awal penyidikan, seperti tempat kejadian perkara TKP kasus pembunuhan Subang yang tidak utuh lagi. Kalau meminjam perkataan ahli forensik Dr. Sumi Hastri Purwanti, TKP pembunuhan Subang itu sudah diacak-acak. Dari situlah awal kesulitan, dikira akan diselesaikan dalam waktu singkat namun karena TKP sudah tidak utuh lagi sehingga polisi kesulitan. Kalau TKP sudah tidak utuh lagi itu menjadi sulit pengungkapannya, itu memang harus diakui. Dan selanjutnya tentu saja ada tumbal karena dinilai tidak bisa menangani kasus ini dalam waktu singkat. Gelagat akan datangnya tumbal, ketika Polda Jabar mengambil alih kasus pembunuhan Subang tersebut. Ini menandakan bahwa setingkat di bawahnya sudah tidak mampu lagi untuk menangani kasus pembunuhan Subang yang sebelumnya dianggap tidak serumit ini. Namun ketika ditanya apa dan siapa yang menjadi tumbal dalam kasus pembunuh ibu dan anak disubang tersebut belum diketahui. Apakah yang menjadi tumbal itu polisi atau memang yang nanti akan dijadikan tersangka? Terima kasih telah menonton!